di menu internet kemudian akses kontrol disini ada 2 karena 1 di 5 GHz dan 1 di 2,4 GHz jika kita hanya memblok pada 5 GHz maka handphone tersebut bisa masuk lewat 2,4 GHz oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat air kita akan melakukan settingan TP-Link Archer C54 dalam mode access point seperti sudah pada video sebelumnya namun sesuai dengan request ada yang meminta untuk melakukan setting untuk kontrol MAC address atau membatasi pengguna atau memblok MAC address dari handphone PC atau laptop yang terkoneksi lewat TP-Link Archer C54 sebagai access point pertama kita lakukan koneksi dengan Archer C54 pertama kita koneksikan dengan Archer C54 sekarang lewat LAN lewat wifi juga bisa namun kali ini menggunakan LAN dan sebelum masuk ke browser kita akan cek IP addressnya kita ke network internet setting kemudian ke menu wifi atau ke menu ethernet juga bisa change adapter wifi kemudian di menu ethernet kita akan lihat detailnya oke sekarang IP addressnya adalah default gatewaynya 192.168.8.2.15 saat ini IP tersebut yang kita akan lakukan koneksi cara untuk melihat IP address untuk router wireless yang lain yang sahabat tidak bisa mengkoneksikan lewat IP address default bisa saja berubah secara auto nah sahabat ngecek dulu sebelum loading ke dashboard oke kita menggunakan Firefox langsung mengetik IP address yang kita sudah lihat tadi 192.168.8.2.15 oke kita langsung masuk kita akan dimintai password loadingnya yang sebelumnya kita sudah buat oke klik loading ini adalah tampilan dashboard mode archer c54 sebagai akses point jadi sumber internetnya masuk lewat LAN bukan WAN jika kita setting pada mode router maka sumber internetnya akan masuk ke dalam WAN RJ45 akan tetapi karena ini kita set sebagai akses point sehingga kabel LAN masuk ke jalur LAN oke oke saat ini tidak terhubung dengan internet karena jika kita menghubungkan dengan internet maka IP address akan mengikuti sumber internet nanti kita akan sambungkan untuk melakukan uji coba archer c54 ini dengan internet oke langsung saja ke menu internet jadi di dalam menu internet ini ada menu LAN submenu LAN submenu DHCP server dan submenu akses kontrol untuk submenu LAN ini informasi tipe yang kita gunakan adalah dinamis kemudian bisa juga statik jika kita set pada statik maka kita harus mengatur IP address karena kita set pada dinamis sehingga kita harus menyesuaikan secara dinamis IP address yang didapat oleh archer c54 lanjut ke submenu DHCP server karena DHCP kita set pada menu akses point sehingga DHCP server nya ini disable atau tidak aktif atau tidak enable kemudian yang penting disini adalah akses kontrol akses kontrol inilah yang kita akan membatasi pengguna misalkan pengguna laptop pengguna tablet pengguna handphone yang terkoneksi ke archer c54 kita akan block disini lewat MAC address caranya kita aktifkan akses kontrol kemudian disini kita klik add ada menu add klik disini ada desktop yang saat ini terhubung karena hanya salah satu device yang saat ini terhubung karena desktop ini digunakan untuk jalur untuk setting sekarang maka ini tidak bisa dirubah contoh sekarang kita koneksikan dulu dengan handphone jadi hp sekarang kita koneksi dengan nama wifi dari archer c54 oke sekarang sudah terkoneksi dan kita coba add nah disini ada nama admin karena handphone yang digunakan saat ini misalkan kita klik untuk add oke jadi dengan maka seperti itu maka nama device kemudian MAC address nya ini dan sudah terblock karena disini kita beri blacklist atau access control nya on kemudian blacklist nya aktif jadi ada 2,4 gigahertz di menu wireless ini dan ada monitor tv titik 2x ini 5 gigahertz kita mencoba untuk menghubungkan itu nama wifi nya oke ini nama wifi nya namun kita menghubungkan lewat handphone apakah bisa terkoneksi setelah kita block saat ini oke saat ini sudah ada nama wifi munir tv titik 2 dan titik 1 kita coba untuk menyambungkan dan sama sekali tidak bisa tersambung oke karena sudah terblock MAC address yang kita block oke sahabat kita akan mencoba untuk menghubungkan internet nya di menu internet kemudian access address control disini ada dua karena satu di 5 gigahertz dan satu di 2,4 gigahertz jika kita hanya memblok pada 5 gigahertz maka handphone tersebut bisa masuk lewat 2,4 gigahertz jadi caranya add yang pertama untuk 5 gigahertz dan masuk lagi add yang kedua untuk 2,4 gigahertz sehingga satu device harus kita add terpisah baik 5 gigahertz maupun 2,4 gigahertz jangan sampai hanya memblok satu band dan band yang satunya dibiarkan maka device tersebut bisa lolos masuk ke dalam band yang 2,4 sebelumnya kita coba untuk meng input atau add ke 5 gigahertz karena handphone terkoneksi lewat 5 gigahertz dan handphone masih lolos ke 2,4 gigahertz dan setelah kita add lagi di 2,4 gigahertz maka device tersebut sudah tidak ada jalur untuk masuk lagi baik 2,4 maupun 5 gigahertz oke itulah mode access point yang kita lakukan blacklist pada device atau device device tertentu baik berupa handphone laptop pc tablet dan lain lain sebagainya blok lewat make address lewat menu internet access control oke oke sahabat itulah menu dari access point mode dengan settingannya dan pada video berikut kita akan melakukan settingan untuk mode range extender semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh berikut 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 Terima kasih.